Islam di luar lain pada Kristen ya terus Kristen ke apa lahirnya bahkan Pak Henry bilang Musa Islam dari makhluk jadi kalau Musa bukan kalau Nabi Musa bukan muslim terus dia agamanya apa aduh ya Nabi Musa agamanya apa kalau bukan dia muslim pada waktu itu mereka hanya menyebabkan Yahweh Elohim di dalam Alquran Nabi Musa di dalam Alqura'i di Baibah Lembu itu enggak ada Musa kamu ini kok Nabi Musa terus Alquran itu Nabi Musa di Baibah Lembu itu muslim lainnya udahlah kamu enggak punya ilmu alu dia mah lu dia mau punya ilmu bukan mu Musa itu agama Islam dari mana jalannya isu dari sekolah sesuai dengan ngomong-ngomong kerasi waktu lagi tiga jam mau bagaimana saya tanya sama Bapak Kepas ini baru penjual bicara-bicara tunggu dulu ya saudara Kepas mau kukasih lagi waktu tiga jam bicara sendiri mau silakan aja Bang Jumat nanti nanti saya baca nanti Israel kitab baru usahkan lama itu lebih dari tiga jam pun tapi kan begini jelaskan aja dulu kenapa jadi jadi agama Musa itu jadi bingung ke saya maksudnya apa nyuma maksudnya di mu heran dia kalau Nabi Musa itu muslim oh muslim muslim itu mana jalannya muslim muslim itu apa dulu muslim itu adalah manusia yang berserah diri kepada aturan mainnya Tuhan itu muslim kalau kafir sebaliknya kafir itu orang yang melawan perintah Tuhan seperti Kristen Kristen itu adalah agama yang melawan perintah Tuhan contoh ajaran Kristen Galatia 5 kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Tuhan atau hukum Taurat kamu hidup di luar Kasih Karunia nomor enamnya misalnya sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh Kasih nah itu ajaran orang-orang yang kafir orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan orang yang membangkang terhadap perintah Tuhan dengan dipoles dengan kata-kata yang lembut supaya bisa mencerat orang jadi kafir kebalikan daripada muslim muslim taat berserah diri kepada perintah Tuhan kafir orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan makanya Kristen itu disebut kaum kafir kalau Nabi Musa itu disebut muslim Yesus disebut muslim Yesus dalam Galatia 4 nomor 4 Yesus takluk di bawah hukum Taurat artinya Yesus taat kepada hukum Taurat jadi Yesus muslim Musa muslim karena mereka taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada mereka bukan perintah Al-Quran dia taati bukan tapi perintah Taurat orang yang taat kepada perintah Tuhan disebut muslim sampai sini paham itu karangan bebas atau karangan pendek eh mati bijak itu kaedah dalam iman kami kafir itu ingkar atau menutup diri dari perintah Tuhan muslim orang yang membuka diri terhadap perintah Tuhan kebalikan ada baik ada buruk ada tinggi ada rendah ada besar ada kecil ada muslim ada kafir gitu sampai di sini tidak paham aduh itu itu bang cuma ngarang 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 gitu ya kok ngarang pula contoh nih baca Galatia 2 nomor dengar 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 10 detik 10 detik Galatia 4 eh Galatia 2 nomor 14 orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir kenapa orang yang tidak bersunat disebut hidup secara kafir karena sunat itu perintah Tuhan tapi orang yang tidak bersunat melanggar perintah Tuhan berarti mereka menutup diri dari perintah Tuhan itulah Kristen makanya polus menyebut orang yang tidak bersunat itu kafir salah lagi saya kalau kalau dia Kristen sunat kayak mana itu kalau Kristen sunat itu berarti Kristen yang tidak taat kepada polus Galatia 2 Galatia 5 nomor 2 jika kau menyunatkan nonotmu Yesus Kristus tidak berguna bagimu jadi kalian itu umat yang serba salah sunat salah tidak sunat salah kenapa karena kalian itu hanya pengikut bintang timur itu beda ya beda ya memang beda lajaran aja B iya dong Pak Endi iya dong Yesus sendiri mengajarkan apa Yesus mengajarkan sunat atau tidak sunat itu dulu di dalam perjanjian baru tak ada tak ada secara eksplisit dikatakan harus sunat nggak ada tapi dibaptis suruh dibaptis Yesus mengajarkan dengarkan mana dalilnya orang yang tidak dibaptis itu masuk neraka mana dalilnya ada nggak ada tidak dalilnya orang yang tidak dibaptis itu masuk neraka tapi kalau dikatakan orang-orang yang tidak disunat itu masuk neraka menurut Yesus ada Matthew 5 nomor 19 barang siapa yang tidak disunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat maka dia akan menempatin neraka itu dalilnya tuh jelas sekali kok itu kan dibaptis itu kan bang Jumah untuk pertobatan meninggalkan gaya mana dalilnya tidak dibaptis tidak selamat mana dalilnya bagaimana iya secara Kristen kan harus dibaptis baru yaitu urusan kamu Kristen ya Kristen aja ini berbicara mengenai ajaran Yesus Kristen kita tahu umat Islam tahu Kristen itu adalah anti Yesus saja dibaptis kenapa kalian nggak dibaptis Yesus itu dibaptis karena dia hidup di bawah hukum Yahya atau Yohanes pembaptis nah sekarang ketika Yesus dibaptis Yesus dibaptis ini untuk pertobatan menerima siapa menerima Yesus sebagai Tuhan gitu nggak Yesus itu diceritakan kemudian dalam kitab saudara kalau dia itu dibaptis apa itu pembaptisan dia dicelupkan dia dibasuh dengan air pertanda iya dibasuh dia atas nama Bapak Putra dan Ruh Kudus masalahnya tadi bang Jumah mengatakan Yesus aja sunat nah sekarang Yesus dibaptis kenapa kalian nah sekarang tolong tunjukkan perintah dari Elohim untuk membaptis tunjuk saya sekarang perintahnya mana sekarang kan tidak harus diberintah tapi kan harus kita ikutin apa yang kita dilakukan lucu kan Yesus itu dibaptis iya kan mana perintah baptisnya tunjukkan Yesus itu disunat mana perintah sunatnya kejadian 17 bahkan diancam orang yang tidak disunat untuk dibunuh oleh Tuhan kejadian kejadian maka semuanya dianggap sepele nyata-nyata Tuhan mengulang dalam bebel jangan ada Tuhan lain dihadapanku berarti Tuhan tidak mau diduakan Tuhan tidak mau kemudian umat manusia itu menyembah kepada esensi yang bukan Tuhan coba aku adalah Tuhan Elohim aku yang membawa kamu keluar dari Mesir jangan ada Tuhan lain dihadapanku udah jelas kan ini tunggu dulu jangan berpanjang Bang Jumat tadi akulah Allah Elohim nah sekarang kenapa beda Allah Bang Jumat dengan kami siapa bilang siapa bilang kalau di dalam Tuhannya orang Yahudi mereka mengenal nama Tuhan itu dengan sebutan yang mereka kenal dengan sebutan El Eroy, Adonai, dan seterusnya ada mereka sebut Eloah ada mereka sebut Elohai ada Shaddai, Sefaut, ada El, dan seterusnya nah kami umat Islam juga mengenal nama-nama Tuhan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Assalam, dan seterusnya sama tapi kalau di Kristen gak ada yang kayak gini-gini di Kristen itu yang ada hanya Theos Dewa itu di Kristen semua nama-nama gelar Tuhannya Yahudi diganti oleh Kristen menjadi Dewa itu di Kristen semua nama Tuhan di dalam ajaran orang Yahudi diganti oleh Kristen menjadi Dewa Theos nah sedangkan Tuhan kan mengatakan jangan ada ilah lain jangan ada sembahan lain di hadapanku Kristen membuat sembahan baru di hadapan Tuhan dan bernama Yesus sampai sini paham pada buku emat pemahaman saya berbeda begini loh Bang Jumat pemahaman kita berbeda jangan gak bisa saat sama oke 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 sekarang begini coba kamu baca Timotius 2 nomor 5 apa yang diterangkan di sana di dalam kitabmu di dalam agamamu karena Elohim itu Esa dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia sekarang kok Yesus ini kok jadi Esa ini siapa Yesus ini kok jadi Esa juga dia karena orang Kristen membuat Tuhan baru bernama Yesus ada berapa yang Esa sebenarnya ini satu atau dua kan cuma satu itu kan satu kesatuan dari mana nenekmu yang keberapa yang ngajarin ini satu kesatuan satu Allah itu Esa kalau Esa berarti tidak ada campur aduk Esa itu berdiri sendiri tidak sedang bersama-sama dengan yang lain itu Esa Syema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad itu berarti cuma satu hakikat sedangkan dalam ajaran agamamu melalui makhluk yang mengaku Yesus membisikkan Paulus mengajarkan karena Elohim itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia yaitu Yesus Karistus ini orang Kristen mengajarkan membentuk satu Tuhan baru bernama Yesus makanya dalam konsep Kristen itu ada dua yang Esa dalam satu Timotius 2 nomor 5 itu coba orang gila hanya orang gila yang bisa menerima Esa itu dua oke Esa itu satu oke tapi kenapa di kitab Anda itu Esa itu dua oke Bang Jumat saya bantah dengan Filipi 2 ayat 5 sampai sampai 11 saya baca ya bagus bagus silahkan hendaklah kak ini ayat 5 hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang 6 walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap persetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri ini ya melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri ini hampir rupa seorang hamba hampir itu Yesus ya dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia dan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya ia telah merendahkan dirinya ini ya merendahkan dirinya nanti meninggikan diri lagi baca aja nomor 9 tinggi lagi dia nanti dan bangkan nanti di kayu salib nomor 9 laik lagi baca lagi nomor 9 tinggi lagi dia nanti tuh itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia meninggikan dia dan mengandalkan kepadanya nama dari segala nama baik dalam nama Yesus bertukuk segala yang ada di langit dan ada di atas bumi yang ada di bawah bumi semua perlu bertukuk lutut yang ada di atas langit dan di bawah bumi artinya siapa lagi di atas langit selain dia nggak ada itulah kubilang inilah kubilang makhluk yang datang membisikkan kepada Paulus mendoktrin orang-orang yang lemah akal untuk mendudukkan anaknya Tante Maria esah selayaknya Tuhan yang maha esah kan udah kubilang tadi malah kau kuatkan ayat 11 lebih parah lagi dan segala bagi kemuliaan bagi kemuliaan jelas ala bapak lebih kuat lagi kan ini siapa yang mengajarkan Filipi ini kemudian Paulus kan dari mana ilmunya dari makhluk yang membisikkan ya akulah Yesus yang bintang timur kan ini Paulus sedang mengajarkan kepada kalian untuk mengimani anaknya Tante Maria sebagai Tuhan di samping Tuhan makanya orang Kristen itu bingung satu pribadi tiga hakikat atau tiga pribadi satu hakikat atau tiga pribadi tiga hakikat bingung orang Kristen itu maka muncul konsep oh ketika dia ditampar itu pada posisinya manusia tapi pada prinsipnya orang Kristen ingin mengkudeta yang maha tinggi dan mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan Tuhan itu cuma satu dengan kalian mengusung Yesus dengan berbagai macam propaganda dan politik-politik licik itu sama halnya kalian sedang ingin mengkudeta penciptanya Yesus dengan mendudukkan Yesus anaknya Tante Maria itu sebagai penggantinya itu kaedah dalam agamamu itu yang kalian selubungi selama ini itu Tuhan kalian itu cuma satu yaitu Yesus bukan tiga Tuhan kalian itu satu Yesus ada pun Bapak ada pun Rok Kudus itu cuma pemanis aja anak Tante Maria yang kalian sembah yang kalian sebut Bapak itu Yesus juga yang kalian sebut Rok Kudus itu Yesus juga kalian ini penyembah anak orang melalui Iblis yang ngajarin itu konsep terlalu jauh Yesus pernah tidak mengajarkan tentang konsep Trinitas Tritunggal Trimurti Trike Kuek pernah tidak tidak ada konsep Yesusnya itu apa Yesus mendudukkan Sang Bapak sebagai satu-satunya Tuhan Yohanes 17 nomor 3 hidup kekali itu adalah mereka dapatkan ketika mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai apa Tuhan atau utusan Tuhan sebagai utusan Tuhan Berarti 1 Timotius 2 nomor 5 Tipuan setan Satu-satunya Tuhan Berarti hanya Tuhan yang esah 1 Timotius 2 nomor 5 Pesan setannya ke seluruh bumi adalah Yesus juga esah lho Anak Maria juga esah lho Malah Anda menguatkan Dengan Filipi 2 Padahal ini kuburan buat Kristen Kristen yang suka doktrin Kristen yang nikmat dengan Dogma membaca Filipi 2 Kolose 2 Roma 2, Roma 3 Roma 1 Galantia 5 Itu adalah orang-orang yang suka Kali dengan doktrin Itu bukan doktrin Itu terpulih sayangnya Bang Jumat Justru ini doktrin Doktrin itu sesuatu Yang tidak masuk akal Atau masuk akal pokoknya Wajib diimanitab Boleh diganggu-gugat Itu doktrin namanya Karena Bang Jumat Bang Jumat Tidak pernah hadirkan roh kudus Makanya Justru yang kamu sebut Roh kudus itu adalah Mahluk halus Yang membimbing kalian Kepada neraka Dengan mendudukkan Anaknya Tante Maria itu Sebagai Tuhan Sekarang ku tanya Sederhana aja Kamu boleh bertanya Tentang apapun Kepada saya tentang Islam Setelah ini Saya tanya dulu Samamu Yohannes 17 nomor 3 Menurut Yesus Siapa satu-satunya Tuhan yang wajib Dikenal itu Yesus kah Atau hakikatnya Mengutusnya Yang harus dikenal Sebagai satu-satunya Tuhan Untuk mendapatkan surga Kamu jujur Mau roh kudus kah Mau roh kudus kah Mau roh halus Kau panggil itu roh Masuk ke dalam tubuhmu Suruh jawab pertanyaan saya Menurut Yesus Surga bisa didapatkan Dengan cara mengenal Satu-satunya Tuhan Satu-satunya Tuhan Yang dimaksud disitu Siapa Eloah, Abraham, Isaac, dan Yaakob Atau anaknya Tante Maria Coba Jujur Apa jawabannya Berarti Bang Jumah Mulai kemarin Enggak cerdas-cerdas Saya kirain Enggak cerdas Padahal enggak cerdas juga Sekarang untuk menentukan Ente yang cerdas Atau justru Ente yang Tulul Kamu jawab Pernyataan Yesus Hidup kekal itu Adalah mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Tuhan Yang benar Siapa Satu-satunya Oke Oke Menurut Yesus Satu-satunya Tuhan yang benar Itu siapa Anaknya Maria Atau Bapak yang disembah Oke Bapak yang disembah oleh Abraham, Isaac, dan Yaakob Jawaban Anda apa Itulah yang disembah Abraham, Isaac, dan Yaakob Siapa itu Anaknya Maria Elohim, Yahweh Bukan berarti Artinya bukan Yesus kan Itu Rekernasi dia kebun Disinilah permainan liciknya Ibles Masakan ada Tuhan Pencipta Alam Semesta Beringkarnasi Menjadi Sanggok Bayi Ini Kelicikan Ibles Ingin mengkudeta Pencipta Alam Semesta Dengan propaganda Kelicikan Bolus Bagaimana ceritanya Tuhan Dantang Malu-malu Kucing Yaak Yaak Mama Nenen Itu Tuhan yang begitu ganas Tuhan yang begitu beringas Melululantahkan Kemudian Bahteranu Hancur Semua orang yang ada Pada masa itu Ya Pada saat Masa Lut Bagaimana kemudian Sodom Gomorrah Dilululantahkan Kemudian Bagaimana Nabi Musa Diutus Membunuh Semua yang Bernapas Jangan kau Biarkan apapun Yang punya jiwa Habiskan Tuntaskan Ratakan Dengan tanah Tuhan begitu kejam Kepada orang-orang Yang ingkar Kepadanya Tiba-tibanya Pada masa Makhluk datang Akulah Yesus Sang bintang timur Maka seketika Tuhan menjadi bayi Itu maksudmu Tuhan yang begitu Dahsyat Tuhan yang Maha kuasa Maha perkasa Melululantahkan Para pendosa Tiba-tiba Buncul Akulah Tuhan yang dulu Sangat kuat Sekarang aku Udah bayi Sudah tidak kuat Lagi Kayak gitu Itu Itu di perjanjian lama Tapi kan keiliahannya Kan tetap di surga Ini yang ngajarin Ente siapa Pernah gak Yesus mengatakan itu Dia hanya mengatakan Bapakku yang ada di surga 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 Pernah gak Yesus mengatakan Bahwa aku ini Adalah Bapak itu sendiri Pernah gak Sadarilah Sadarlah sodaraku Jangan kau katakan Saya tidak pernah Cerdas-cerdas Enggak Saya Mendalami Bible Tolak ukurnya Quran Oke Saya bukan Mengadu Antara Engkau Dan pendetamu Tidak Tapi keadaan Yang harus Kamu pahami Bahwasannya Di luar Kristen Ada umat Islam Yang menggunakan Tolak ukur Kebenaran itu Dengan poin akal Insting Kebenaran Kamu boleh mengatakan Makanan yang paling enak Itu adalah makanan Yang ada di rumahmu Tapi kamu tidak pernah Merasakan makanan Yang ada di restoran Kalau kami Islam Kagak Kami belajar Quran Belajar Bible Sebagai pembanding Karena kebenaran itu Harus diuji Bukan diumpetin Kebenaran itu Harus diuji Jangan pernah kau Mengatakan agamamu Benar Kalau tidak berani Diuji dengan agama Yang lain Itu poinnya Jangan pernah kau Katakan sembahanmu Betul Kalau kau tidak uji Dengan sembahan agama Yang lain Harus Kebenaran itu Tak boleh kemudian Lari dari kebenaran Kebenaran itu Tak boleh kemudian Diumpetin dari kebenaran Kebenaran harus Yang nomor wahid Katakan A Kalau A Katakan B Kalau B Nah sekarang Pertanyaan sederhananya Yesus datang Kucluk Kucluk Mengajar penginjilan Apa yang dikatakan Hidup kekal itu Adalah mereka Dapatkan dengan Cara beriman Percaya Meyakini Bahwa engkau Satu-satunya Tuhan Pada saat Mereka telah Meyakini Engkau Satu-satunya Tuhan Pada saat itu Mendudukkan aku Sebagai Makhlukmu Ciptaanmu Manusiamu Yang kau Itu sebagai Duta dan Rasul Yang derajatnya Jauh Lebih tinggi Daripada manusia Biasa Aku utusan Aku dari atas Aku bukan dari Bumi ini Aku adalah Kalamullah Yang nuzul ke bawah Bumi Untuk mengajarkan Kalian kebenaran Mengajak orang-orang Yahudi kembali Kepada hukum Tuhan Yang mereka tinggalkan Bukan menjadi korban Di atas Pohon Ayolah Satu ekor sapi Ini kita lihat Dogmanya Mengatakan Yang kamu lihat Itu dengan Tanduknya Dua Matanya Dua Makan rumput Itu adalah Ayam Itu dogmanya Karena dogmanya Karena dogma Sudah mendarat Daging Itu adalah sapi Karena dulu Dia adalah ayam Sekarang ini Dia lagi Inkarnasi Menjadi sapi Itu apa Muncul Kayak gitu Karena akal-akalan Sedang main Sedang didoktrin Dengan Gemblengan dogma Yang tadi Tapi pada Sejatinya Manusia Orang Waras Mana Yang mengatakan Maria Melahirkan Sapi Orang Waras Mana Yang mampu Berkata Yang keluar Dari rahim Maria Itu adalah Ayam Pasti Mereka Kemudian Mengatakan Dengan akal Sihatnya Dan Kehatinya Yang jujur Yang keluar Dari Rahim Maria Itu adalah Anak Manusia Kenapa Bisa Berubah menjadi Anak Tuhan Karena dogma Karena Doktrin Itu yang Terjadi Di agama Sedara Itu yang Terjadi Yang keluar Dari lubang Hidungnya Maria Ingus Yang keluar Dari kupingnya Conge Yang keluar Dari mulutnya Luda Yang keluar Dari anusnya Itu E Yang keluar Dari kelaminnya Tuhan Gitu Jadi Gimana Ini Ya Pikirlah Sendiri Jangan Tanya Saya Masalahnya Dimana Begini Loh Bang Jumah Jangan Kita Mengklaim Nanti Tersesat Ini Yang 3700 Orang Ini Oke Anggaplah Saya Tersesat Baik Sekarang Begini Sekarang Saya Kasih Waktu Saudara Satu Jam Menjelaskan Yohanes 17 Nomor 3 Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Aku Yesus Yang Engkau Utus Satu Jam Dari Sekarang Yang Lain Diam Hitungan Ketiga Anda Berbicara Sepuasnya Membuktikan Bahwa Konsep Masa Surga Adalah Sesuai Dengan Yohanes 17 Nomor Mulai Jangan Ini Saya Katakan Sekali Lagi Kepada Yang Mengaku Ngaku Saya Mengatakan Musa Itu Tidak Moses Itu Tidak Agama Islam Digali Sejarah Digali Belajar Banyak Belajar Seharusnya Kita Banyak Literasi Jangan Mengklaim Mengklaim Gitu Mengklaim Mengklaim Ini Enggak Baik Gitu Kasihan Orang Malam Bang Kepas Saya Boleh Tanya Saya Bukan Oten Bukan Pula Muslim Silahkan Silahkan Begini Bang Kepas Ini Kan Saya Sering Nonton Dialog Dalog Kayak Gini Disini Di Matthews 21 Nomor 1-11 Terus Lukas 18 Nomor 38 Sampai 43 Jadi Di Matthews Disini Yesus Bukan Tuhan Bang Terus Di Lukas 18 38 Sampai 43 Yesus Itu Anak Daud Bang Bukan Anak Tuhan Bang Saya Anoptis Bang Ya Itu Yesus Itu Dari Keturunan Daud Raja Daud Coba Abang Baca Dulu Bang Itu Bang Lukas 18 Itu Enggak Begini Enggak 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 Bahasa Keturunan Di Sana Bang Iya Dia Dia Sila Dari Daud Makanya Itu Enggak Boleh Dari Sila Arab Mana Bisa Daud Dari Arab Saya Tengah Bicara Arab Bang Abang Bilang Keturunan Tengah Itu Enggak Ada Bahasa Keturunan Anak Bang Yang Pesasai Buku Balik Lanjut Lanjut Silahkan Silahkan Naik Begini Sudah Baca Dulu Membaca Banyak Membaca Supaya Enggak Blunder Gitu Loh Tapi Abang Baca Abang Baca Anostik Bang Ya Itu Makanya Kalau Kamu Belum Memahami Pak Gabriel Si Gabriel Nyang Nyang Si Apanya Namanya Jadi Begini Saya Katakan Jangan Membaca Kitab Suci Alkitab Itu Sepotong Sepotong Jadi Blunder Yaudah Abang Baca Satu Perikop Itu Bang Nah Selesai Nanti Selesai Nanti Selesai Nanti Kamu Keluar Dari Komal Ini Kamu Baca Berulang Ulang Alkitab Dari Kejanin Sampai Wahyu Kamu Akan Menemukan Siapa Tuhan Yaitu Yesus Elo Yang Bang Saya Kamu Tanya Bukan Yang Lain Bang Matius 21 Nomor 1 Sampai 11 Bang Saya Tahu Belum Kamu Baca Keseluruhan Isi Alkitab Dari Kejadian Sampai Wahyu Baca Aja Dulu Supaya Kamu Mengetahui Siapa Tuhan Itu Kan Saya Bilang Tuhan Yesus Itu Mau Mengumpulkan Domba Domba Tersesat Siapa Yang Tersat Itu Yang Menyangkal Yesus Sebagai Tuhan Abang Bang Saya Hanya Bertanya Bukan Pada Yang Lain Bang Saya Tanya Matius 21 Nomor 1 Sampai Sebelah Dulu Nanti Baca Baca Dulu Alkitab Baru Banyak Bertanya Itu Sudah Saya Baca Bang Bukan Tuhan Nabi Bang Itu Bagi Kamu Bagi Kamu Baca Dulu Nanti Kalau Kamu Baca Alkitab Berdoa Dulu Hadirkan Rok Kudus Kedalam Atimu Supaya Kamu Memahami Supaya Kamu Kejaksana Berhikmat Gimana Kamu Baca Kitab Suci Sebelum Membaca Kitab Suci Bang Kalau Begini Nya Nggak Mampu Lama Lama Agama Abang Punah Bang Bisa Punah Agama Abang Kalau Abang Nggak Bisa Ngejelas Isi Kitab Abang Sendiri Sama Saya Nostik Bang Muslim Bukan Christian Bukan Bukan Masalahnya Kan Menyebar Udah Menyebar Ini Yang Mengakui Sebagai Tuhan Itu Kan Menyebar Kemana Mana Udah Makin Bertambah Iya Tapi Di Kitab Dunia Jelas Pengitir Banyak Pengikuman Ibu Muhammad Nggak Apa Mau Kita Bantah Tapi Matthew Sini Bang Ajaran Christian Ajaran Kasih Nggak Ajaran Kekerasan Nggak Kalau Abang Bilang Ajaran Kasih Bagaimana Dengan 1 Samuel 15 Nomor 3 Bang Itu Bayi Bayi Dibunuh Bang Yang Sedang Nyusu Bang Itu Di Perjanjian Lama Kenapa Itu Bila Disuruh Karena Bangsa Bani Israel Itu Mau dimusnahkan Sebelum Mau dimusnahkan Dimusnahkan Dulu lah Karena Mau dimusnahkan Bani Israel Kalau Bertambah Bibit-bibit Yang Begitu Nanti Bani Israel Yang punah Begini bang Saya tadi juga Di rumah Uniripa Juga Tanya bang Sama Seperti Abang Ini Modelnya Bang Itu Siapa Pak Pak Sar Itu Saya Tanya Si Mekana Si Mekana Cuma Nyorocos Nyorocos Doang Bang Jadi Model itu Kok Sama Semua Gitu Bang Orang Orang Seperti Abang Abang Ini Agama Itu Semua Bang Gak Bisa Ngejelasin Bang Jadi Saya Gak Puas Bang Teman Saya Banyak Teman Saya Banyak Bang Orang Kristen Bang Orang Batak Banyak Bang Ya Kayak Gitu Juga Bang Bukannya Bukannya Menambah Wawasan Yang Benar Bang Teman Bingung Bang Ya Kalau Pak Gabriel Mau Tambah Wawasan Baca Aja Dulu Dari Kejadian Sampai Wayu Supaya Runutannya Jelas Jangan Gini Jangan Seperti Bang Jumat Diambilnya Sepotong Dari Sini Saya Tanya Kejadian Bang Bang Saya Tanya Sesat Gitu Bang Saya Tanya Bang Kepas Saya Tanya Kejadian Saya Saya Cuma Tanya Dua 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 Ayat Ini Matthew Sama Lukas Ini Abang Bisa Jawab Kalau Abang Bisa Jawab Saya Masuk Ke Agama Abang Gak Usah Sedangkan Saya Jadi Di Dalam Penjara Tiga Orang Agama Muslim Masuk Kereja Saya Suruh Masuk Lagi Kereja Kalau Kalian Masuk Kalian Masuk Kristian Nanti Semua Masuk Kristian Siapa Lagi Penghuni Neraka Ini Ada Satu Lagi Bang Ini Kan Yang Dua Ini Abang Gak Bisa Jawab Saya Kasih Satu Lagi Kalau Satu Ini Gak Bisa Jawab Yaudah Saya Turun Ini Bang Matthew Pasal 21 Ayat 31 Bang Ini Gimana Bang Bacakan Tolong Bacakan Bang Matthew Matthew 21 Nomor 31 Bang Tolong Bacakan Pak Gabriel Supaya Didengar Pemirsa Gitu Loh Saya Nggak pegang Alkitab Bang Saya Kan Salus Nanti Kalau Sampai Rumah Baca Aja Alkitab Ya Ya Udah Saya Baca Singkatnya Aja Bang Intinya Aja Bang Ini Kok Pelacur Sama Perampok Kok Paling Pertama Masuk Surga Bang Itulah Tuhan Maha Pengampun Makanya Di Agama Kristen Nggak Bisa Menikah Dua Kali Karena Harus Mengampuni Pasangannya Kalau Bersalah Bukan Malah Menceraikan Ini Abang Kok lari Ke Komenika Bang Supaya Alurnya Kesitu Kenapa Tuhan Mengampuni Orang Yang Berjinah Kan Kata Yesus Ketika Ada Dengar Dulu Ketika Yesus Melihat Ada Yang Berjinah Yang Bingung Dengar Tadi Pertanya Tapi Nggak Lanjut Gini Ketika Yesus Melihat Ada Ada Yang Berjinah Datang Masyarakat Disana Mau Melempar Sampai Mati Karena Itu Hukum Taurat Lempar Sampai Mati Tapi Apa Kata Yesus Jika Kau Tidak Berdosa Lempar Tapi Kan Manusia Manusia Disitu Merasa Ada Dosanya Salahnya Makanya Tidak Jadi Bukan Bukan Gitu Sudah Jelas Sudah Itu Hak Tuhan Mengampuni Masuk Surga Jangan Batas Tuhan Makanya Manusia Itu Tau Tuhan Yang Lebih Tau Udah Itu Dulu Jangan Membatasi Tuhan Masukkan Tuhan Dalam Kandungan Bukan Gitu Bang Kepas Yang Saya Tanyakan Bukan Tuhan Mengampuni Kalau Tuhan Itu Pasti Mengampuni Kedua Bertobat Bang Saya Hanya Bertanya Ini Kok Bisa Loh Bang Pelacur Sama Perampok Ini Paling Pertama Masuk Surga Sebagaimana Dengan Orang Yang Baik Baik Gitu Bang Jangankan Pelacur Sama Yang Perampok Sedangkan Pengikut Yesus Saja Yang Dibunuh Saulus Menjadi Paulus Dia Dia Masuk Surga Apalagi Pelacur Yang Masih Ini Banyak Yang Dibunuh Si Paulus Pengikut Yesus Sebelum Dia Percaya Situ Tuhan Apalagi Ya Udah Tambah Pusing Saya Bang Cuma Saya Disini Bang Di Alkitab Ini Bang Saya Punya Pegangan Satu Ayat Bang Yesaya 29 12 Ini Pegangan Saya Sampai Sekarang Ini 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 Tadi Uniripa Tadi Udah Jelasin Tadi Masya Allah Uniripa Tadi Udah Jelasin Tadi Masya Allah Berbiasa Subhanallah Tadi Uniripa Yang Jelasin Ini Saya 12 29 29 Apalagi Abang Bukan Menambah Menambah Saya Tambah Pusing Saya Bang Ya Karena Membaca Alkitab Seluruhnya Pusing Sedangkan Ini Bang Jumat Masih Saya Tak Bertanyakan Dia Dengan Benar Saya Satu Kamar Sama Teman Saya Namanya Bobby Manulang Satu Kamar Satu Profesi Bang Dia Punya Alkitab Bang Itu Udah Soprek Oprek Bang Saya Baca Bang Semuanya Bang Bukan Tambah Nyaman Otak Bang Tambah Bingung Bang Itu Kayak Jalan Lalu Lintas Bang Yang Ada Polisinya Bang Ayat Sama Ayat Sama Ayat Itu Berbentur Berbenturan Gitu Belum Berdoa Hadirkan Elohim Yahweh Tuhan Yesus Itu Kamu Diam Aja Dulu Bang Abang Gabriel Biar Aja Banyak Kali Tuhan Kau Dih Tuhan Elohim Yahweh Yesus Banyak Kali Tuhan Yaudah Bang Kepas Pusing Saya Dengar Bang Kepas Oke Kita Uji Pengetahuan Sudara Sejauh Mana Tentang Agama Yang Anda Anud Sekarang Ini Sudah Terhana Sini Mendeteksi Orang Itu Belajar Bebel Atau Hanya Doktrin Saja Begini Menurut Makhluk Menurut Makhluk Yang Datang Kepada Paulus Dikatakan Begini Di Dalam Galatia 2 Nomor 21 Aku Tidak Menolak Kasih Karunia Elohim Sebab Sekiranya Ada Kebenaran Oleh Hukum Taurat Maka Sia-sialah Kematian Kristus Anda Paham Galatia 2 Nomor 21 Galatia 2 Ini Dikatakan Kalau Ada Kebenaran Di Dalam Hukum Taurat Maka Sia-sialah Kematian Yesus Saya Ingin Tanya Kepada Sudara Menurut Sudara Apakah Ada Kebenaran Di Dalam Hukum Taurat Jawab Karena Itulah Tadi Yesus Datang Keturun Ke Bumi Itu Untuk Menyempurnakan Saya Tanya Ulang Lagi Menurut Sudara Ada Tidak Kebenaran Di Dalam Hukum Taurat Jawab Adalah Sepuluh Pintar Tuhan Ya Kalau Ada Kebenaran Dalam Hukum Taurat Maka Kata Yesus Kata Paulus Kata Makhluk Yang Datang Kepada Paulus Maka Sia Sialah Kematian Yesus Kalau Ada Kebenaran Dalam Hukum Taurat Maka Sia Sialah Kematian Yesus Ayo Makanya Bang Jumah Kalau Ketujian Jangan Sepotong Sepotong Nanti Tersesat Saya Tidak Mungkin Baca Satu Data Disini Tidak Mungkin Saya Baca Satu Kitab Gak Mungkin Lagian Ini Dalil Di dalam Kitab Sudara Berupa Surat Kalau Yang Namanya Surat Apa Yang Di Untai Oleh Kata Dan Kalimat Itulah Muatannya Itulah Cakupannya Oke Tidak Perlu Lagi Anda Kemana Mana Paulus Mengatakan Aku Tidak Menolak Kasih Karunia Elohim Sebab Sekiranya Ada Kebenaran Oleh Hukum Taurat Maka Sia Sialah Kematian Yesus Oke Nah Itu Tadi Bang Juma Mengatakan Begitu Karena Enggak Membaca Keseluruhan Itu Ya Tunggu dulu Kenapa Salah Membaca Satanya Satu Ayat Artinya Salah Menafsirkan Makna Kenapa Saya Katakan Contoh Di Amsal 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 Salomo Ya Ada Disana Tentang Mohon maaf Tentang Perjinahan Buah Dada Apa Segala Macam Ketika Kita Tidak Berhikmat Membaca Itu Di Amsal Itu Hanya Kita Ambil Satu Ayat Maknanya Pasti Kita Bila Tuhan Mengajarkan Karena Satu Ayat Yang Kita Baca Seperti Bang Jumah Makanya Saya Bila 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 Pas Kamu Udah Baca Kejadian Sampai Wayu Sudahlah Ya Kau Pakai Menjawab Itu Kau Udah Baca Kau Pakai Menjawab Itu Pestanya Banjumah Pakai Silahkan Ini Ini Tadi Saya Membacakan Surat Paulus Galatia 2 21 Kalau Ada Kebenaran Di Dalam Hukum Taurat Maka Sialah Kematian Yesus Kalau Ada Kebenaran Anda Mengatakan Ada Kebenaran Memang Taurat Itu Kebenaran Makanya Kemudian Bertentangan Konsep Dan Ajaran Instruksi Perintah Di Dalam Ajaran Kristen Dan Ajaran Tuhan Kepada Bani Israel Anda Saja Yang Tidak Mau Membuka Tabir Itu Contoh Misalnya Di Dalam Kitab Sudara Dikatakan Begini Aku Tidak Menolak Kasih Karunia Elohim Katanya Sebab Sekiranya Ada Kebenaran Oleh Taurat Maka Siesilah Kematian Yesus Ibrani 7 19 Sebab Hukum Taurat Sama Sekali Tidak Membawa Kesempurnaan Sedangkan Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Di Masmur 19 Nomor 7 Taurat Tuhan Itu Sempurna Masmur 19 Nomor 7 Taurat Tuhan Itu Sempurna Ibrani 7 Nomor 19 Hukum Taurat Sama Sekali Tidak Membawa Kesempurnaan Jadi Ini Yang Diramu Oleh Kristen Untuk Dianggap Sebagai Satu Kesatuan Pengajaran Yang Tidak Bertentangan Dengan Cara Apa Dengan Cara Mematikan Akal Makanya Orang Kristen Wajib Hukumnya Mematikan Akal Ketika Berbicara Bible Tidak Boleh Pake Akal Tidak Boleh Haram Hukumnya Kalau Orang Kristen Menggunakan Akal Membahas Bible Pasti Mereka Kalau Bukan Menjadi Agnostik Pasti Menjadi Mu'alam Atau Menjadi Ateis Tidak Mungkin Bertahan Menjadi Kristen Kalau Menggunakan Akal Mungkin Mustahil Itu Oke Oke Bang Hukum Taurat Apa 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 Tuh Sampah Sampah Apa 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 Semua Yang Terkandung Di Dalam Alkitab Itu Kitab Suci Itu Adalah Hukum Kedua Kasih Tuhan Alamu Kasih Alamu Kasih Yang Kalau Disebut Kasih Kepada Elohim Kenapa Dia Anggap Sampah Kenapa Dikatakan Skubalon Tai Kenapa Hukum Tuhan Disebut Sebagai Sampah Ketoran Tinja Katanya Kasih Anda Tidak Ngerti Konsep Kasih Masalahnya Kasih Itu Adalah Taat Kasih Itu Menurut Anda Itu Apa Sebenarnya Ciuman Pelukan Jabat Tangan Rangkul Rangkulan Itu Yang Anda Maksud Kasih Kasih Itu Adalah Taat Baca Ulangan 11 Nomor 1 Yosua 22 Nomor 5 Bagaimana Cara Kami Mengasihi Tuhan Dengan Mentaati Dengan Setiap Perintah Aturan Ketetapan Hukum Hukum Yang Didatangkan Tuhan Melalui Nabi Musa Kasih Tuhan Berarti Hukum Taurat Coba Kasih Sesamamu Manusia Berarti Mengajarkan Anak Kita Istri Kita Cucu Kita Keluarga Kita Masyarakat Kita Untuk Taat Kepada Taurat Itu Namanya Kasih Kepada Tuhan Kasih Kepada Manusia Bagaimana Anda Mau Mengatakan Diri Anda Kasih Sementara Seluruh Perintah Tuhan Itu Dianggap Sampah Anda Mengatakan Sepuluh Hukum Satu Sampai Empat Itu Hubungan Kepada Allah Lima Sampai Sepuluh Itu Hubungan Kepada Manusia Oke Itu Menurut Anda Mendalami Hukum Taurat Milih Agama Lain Tapi Ketika Anda Bertemu Dengan Agama Anda Sendiri Apa Dikatakan Sekiranya Ada Kebenaran Dalam Hukum Taurat Maka Sialah Kematian Yesus Apakah Betul Kematian Yesus Itu Bagi Anda Kesiasiaan Tidak Kematian Yesus Itu Adalah Sesuatu Yang Paling Berharga Dalam Kehidupan Saudara Sehingga Anda Menjadikan Penyaliban Terhadap Yesus Itu Adalah Simbol Keselamatan Artinya Tidak Ada Keselamatan Di Dalam Taurat Ada Kebenaran Di Taurat Menerima Kematian Yesus Berarti Menganggap Taurat Itu Sampah Menerima Taurat Itu Dengar Menerima Taurat Itu Sebagai Hukum Tuhan Berarti Menganggap Kematian Yesus Itu Adalah Sampah Bang Jumah Sudah Blunder Menafsirkannya Sudah Blunder Sudah Blunder Sudah Blunder Sudah Sudah Menafsirkannya Kami Tidak Bisa Menciadakan Hukum Taurat Oke Baik Sekarang Hukum Taurat Yang Pertama Itu Apa Akulah Tuhan Allah Seru Tuhan Kita Tidak Boleh Alain Kecuali Aku Aku Disitu Yesus Iyalah Yesus Elohim Yahweh Itu Berarti Kamu Tidak Waras Tidak Waras Aku Tuhan Bukan Manusia Dan Bukan Anak Manusia Aku Tuhan Yang Maha Tinggi Tidak Serupa Dengan Manusia Anda Mengatakan Akulah Tuhan Jangan Ada Ilah Lain Di Hadapanku Itu Yesus Anda Mengatakan Iya Yesus Berarti Anda Tidak Waras Anda Tidak Waras Berarti Makanya Al-Quran Mengatakan Jelaskan Al-Quran Mengatakan Itu Yang Mereka Sembah Itu Adalah Setan Yang Durhangka Siapa Yang Mengajarin Inti Mengatakan Bahwa Yang Berfirman Kepada Abraham Istad Dan Yakub Itu Adalah Yesus Yang Ngarin Siapa Yang Ngarin Siapa Ada Jawaban Itu Tunggu Jangan Itu Yang Mengajarin Anda Menjawab Bahwa Yang Berfirman Kepada Musa Nabi Musa Itu Adalah Yesus Yang Ajarin Anda Siapa Ya Itu Perjanjian Lama Saya Ulang Pertanyaannya Yang Mengajarkan Anda Mengatakan Bahwa Yang Berfirman Kepada Nabi Musa Itu Adalah Yesus Anaknya Tante Maria Itu Siapa Sudah Jelas Di Tadi Di Filipi Tadi Filipi Dua Semua Berarti Yang Mengajarkan Anda Untuk Mengatakan Itu Adalah Makhluk Yang Mengaku Bintang Timur Kepada Paulus Betul Bukan Yonis Jelas Jelas Akulah Tuhan Itu Dimana Dimana Yes Mengatakan Akulah Tuhan Itulah Aku Dimana Yonis 13 Loh Disitu Dia Murid-murid Menyebut Sebagai Tuhan Junjungan Saeed Beda Beda Bukan Kurios Amar Ini sudah kita bahas Tadi malam kita sudah bahas Dan Anda babak belur Jangan Anda mengulangi kesalahan yang kedua Jangan Rasa Tuhan Dan rasa Tuhan Itu berbeda Tuhan Prabowo Dan Tuhan Prabowo Itu berbeda Artinya Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Itu berbeda Anda Mengangkat Sangat Melejit Derajat Yesus Menjadi Tuhan Siapa dia Emang dia harus Jadi Tuhan Kenapa Karena dia Membisikkan Akulah Akulah Yesus Mengutus Malaikat Malaikatku Kepada jemaat Jemaat Siapa Malaikat Malaikat Yang dimaksud Pendeta Dan Pastor Malaikat Malaikatnya Yesus Itu Pendeta Dan Pastor Itu Pasukan Pasukannya Yesus Itu Itu Kalian Yesus Yang Mana Dulu Yesus Yang Mengaku Bintang Timur Akulah Yesus Mengutus Malaikat Malaikatku Kepada Jemaat Jemaat Aku Tunas Daud Sang Bintang Timur Itu Siapa Bintang Timur Halal Bintang Timur Siapa dia Luziper Makanya ketika saya tanya Anda mengatakan Akulah Tuhan Tidak ada Tuhan Di luar aku Yesaya 45 Nomor 6 Yesaya 46 Nomor 5 Hendak dengan siapa Engkau pesandingkan Aku hingga Aku sama Yesaya 44 Yesaya 43 Nomor 10 Engkau Saksi Saksiku Tidak ada Tuhan Yang dibentus Sebelum aku Dan tidak ada Tuhan Yang dibentus Setelah aku Lalu siapa Yang ngajarin Ente Mengatakan Bahwa Tuhan Yang datang Pada Nabi Musa Itu dibentuk Menjadi Daging Bayi Yang ngajarin Ente Siapa Ada jawaban Ya itulah Tadi yang disebutkan Di dalam Filipi Itulah Yang tadi Yang disebutkan Di dalam Yohanas Beruntung Labung Kamu bertemu Dengan kami Apologi Sebelum Engkau Meninggal Artinya Anda punya Peluang Punya ruang Untuk Kemudian Meninggalkan Ajaran itu Bandingkan dengan Orang-orang yang Sebelum ada Internet Ada TikTok Jadi bagaimana Ini bang Bang Jumat Sedangkan Bagaimana Terserah Di Anda Anak Pak Ustadz Atau Mau masuk Kristen Anak Pak Ustadz Bang Kepat Aku mau Masuk Kristen Katanya Jangankan Anak Pak Ustadz Banyak Bersebaran Ustadz Ustadz Saipuddin Abraham Siapa lagi Mohamed Yuswa Yasin Yuswa Siapa lagi Iksan Palopo Banyak Ustadz 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 Lucifer Banyak Orang yang Tidak bisa Al-Quran Itu Jangan Anda Banding Jangan Anda Bandingkan Diri Anda Dengan Mereka Jangan Sekarang Ini Kebenaran Kebenaran Sudah Ada Depan Anda Tidak Ada Kebenaran Depan Anda Masakan Ada Orang Mengajarkan Tak ada Kesempurnaan Di dalam Hukum Taurat Sementara Masmur Mengatakan Taurat Tuhan Itu Sempurna Loh Yang Mana Yang Harus Kita Dengar Ini Kalau Dalam Al-Quran Jelas Sekali Surah Al-Araf Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Kemudian Kepada Kepada Kami Umat Islam Bahwasanya Nabi Musa Diutus Kemudian Untuk Mengajak Kaumnya Berpegang Teguh Kepada Hukum Taurat Berpegang Teguh Tunggu 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 Kalau Kalau Oke Kita Bilang Dulu Yesus Itu Nabi Kenapa Bang Jumang Tidak Mau Dibaptis Yesus Oke Nabi Lalu Kita Lengkosa Tuhan Dulu Kenapa Bang Jumang Tidak Tidak Yesus Tidak Pernah Membaptis Satu Bukan Jadi Begini Tadi Kan Dibilang Bang Jumah Anda Kan Minta Saya Dibaptis Bukan Ikuti Tadi Kan Contoh Seperti Sunat Ikutin Nah Yesus Sujud Kita Kan Kemarin Bicara Yesus Sujud Mau Berdoa Kepada Allah Nah Sekarang Yesus Dibaptis Yohanes Sekarang Bang Jumah Kenapa Tidak Mau Dibaptis Saudaraku Cakupan Daripada Pembaptisan Yang Sebenarnya Kalau Anda Mau Jujur Baptis Dalam Tiga Nama Itu Bapak Anak Roh Bapak Satu-satunya Tuhan Anak Adalah Rasul Tuhan Roh Disini Adalah Malaikat Tuhan Itu Tidak Salah Sebenarnya Yang Bajima Salah Sekarang Karena Tiga-tiganya Anda Tuhankan Kalau Baptis Itu Adalah Pembasuhan Umat Islam Saya Nih Jangan Bawa Umat Islam Saya Setiap Saya Mau Ibadah Saya Pembasuhan Oke Pada Saat Saya Pembasuhan Saya Ingin Menghadap Kepada Tuhan Saya Item Item Sampai Konsep Ketuhanan Itu Anda Tiga-sampai Adalah Tiga-tiga Tiga-tiga Pembasuhan kan, baptis itu kan pembasuhan, baptiso, paham ya? Hanya saja Kristen menganut baptis yang tidak berasas daripada pengajaran perjanjian lama, tapi mengambil dari ajaran, yuk, nah, nah, nih, sehingga harus seperti itu, dicelupin, dimasukkan ke drum, basah tembakaunya. Padahal orang Yahudi melakukan prosesi seperti itu pentahirannya, membasu tangan, membasu kaki, membasu wajah, melepaskan alas kaki, masuk ke rumah ibadah. Itu nilai itu berubah di Kristen, wah, tiba-tiba dicelupin, didrom, ditenggelamkan di laut, mana ada yang kayak gitu-gitu. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun, artinya Yesus tidak pernah mengkristankan satu manusia pun, itu dulu. Enggak, ini memang gimana, berarti memang gak mau dibaptis, berarti artinya tidak mengikuti perintah Allah, ataupun yang ada dikutu. La hau la wa la quatai illa billah, ya dong, kedua, Yesus tidak pernah dibaptis, tidak pernah membaptis. Ngapa Yesus membaptis, dia kan makanya dibilang, kan kata Tuhan Yes, baptislah aku, aku gak layak membesarat, Jadi Kristen kan dibaptis, Yesus tidak pernah membaptis, berarti Yesus tidak pernah mengkristankan. Berarti Kristen ini bukan ajaran Yesus. Ini bukan masalah mengkristankan, bukan. Tapi Bang Juma membilang, Yesus disunat, iya. Yesus sujud, iya, jelas, iya. Terus Yesus dibaptis, Bang Juma gak mau dibaptis. Yesus, Yesus itu dibaptis tidak sama seperti baptisnya Kristen. Coba, Yesus dibaptis dalam nama siapa? Aku tanya dulu kau. Iya. Kaku. Bukan kaku. Saya tanya, Yesus dibaptis dalam nama apa? Allah. Ya Allah. Kristen dibaptis dalam nama siapa? Allah Bapak Putra dan Rukidu. Samanda. Iya, karena kita kan harus ngakui bahwa Yesus itu pernah. Makanya kita katakan. Aduh, gawat nih, gawat, gawat. Gawat, justru memang gawat. Kok mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan baptisannya Yesus? Bukan. Yesus dibaptis dalam nama Bapak. Kristen dibaptis dalam nama Bapak, anak roh. Bang Juma, sekarang saya juga mau bertentangan apa yang dibilang Bang Juma. Bang Juma mengatakan Yesus disunat, betul. Yesus mensujud, menyembah Allah, betul. Yesus dibaptis. Terus, Bang Juma gak mau dibaptis? Nah, disini konsepnya salah. Saudara, saya ini bukan pengikut Yesus. Kalau anda mau jadi pengikut Yesus, silakan anda dibaptis dengan satu nama saja. Yaitu Allah. Nah, pertanyaannya udah dibaptis gak? Nah, atas nama Allah, Yahweh Elohim. Loh, saya ini umat Islam, bukan pengikut Yesus. Jaya, Allah, 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 kuatai illa billah. Islam, Tuhannya Allah. Islam, kitabnya Al-Quran. Islam, nabinya Nabi Muhammad. Bapain harus saya nyebrang ke situ? Tapi kan, aku, aku mengikuti Bang Juma sekarang, bahwa Yesus itu nabi-nabi lah dulu. Kau sehat Tuhan. Yesus nabi untuk Bani Israel. Inni Abdullah Antani Al-Kitaba. Inni Rasulullah ila Bani Israel. Matthew 15, 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda Bani apa? Ya Bani Israel lah. Bani Israel. Inilah yang disebut serigala nyamar dombret. Saya bacakan sebuah data kepada saudara Anda renungkan. Kolose 2, yang lain catat, kolose 2, nomor 16 sampai nomor 23. Dengarkan baik-baik. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus, Mesias. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkenjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Mesias dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu dari rupa-rupa peraturan-peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan makan itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Pertanyaan saya, dari mana Paulus dapat ilmu seperti ini? Ya dari Yesus lah. Selain dari Yesus, ada iman dan kebijaksanaan selain dari Yesus. Oke. Pegang kata-kata saudara. Dari Yesus lah. Kapan Yesus bertemu dengan Paulus dan memberikan ajaran ini? Kapan? Kapan? Iya. Kapan? Kapan ku bilang, kapan? Pada waktu zamannya lah yang gak mungkin zaman sekarang. Ini jawaban orang yang putus asa, yang bingung mencari alat kebohongan untuk menutupi tipuan-tipuannya dari tadi. Bingung ente kan? Sakit kan kebohongan, tersiksakan otak kau kan? Kukunya kan ginjalmu kan? Ini jangan sekarang, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Ini hal besar sekali. Ini yang menggulung otak kamu menuju kepada agama Kristen, meninggalkan agama yang diajarkan oleh Tuhan. Ini dari mana Paulus mengatakan ini? Dari Yesus. Kapan Yesus mengajarkan hal-hal yang tidak rasional ini? Yang membuat orang jadi binatang ini siapa? Ini orang, ini Paulus ini membuat orang menjadi binatang. Gak boleh lagi ada aturan-aturan Tuhan, gak boleh lagi. Makan ini, makan itu lah, rang makan ini lah, rang makan itu, gak boleh lagi. Harus seperti binatang, semuanya bisa dimakan. Artinya apa? Jenis binatangnya apa? Omnipora. Pemakan segala. Paulus sedang mengajak manusia yang tidak waras untuk menjadi omnipora. Saya pertanyakan kepada saudara, ini ilmu Paulus dari mana? Oi! Kan dah jelas tadi, dah saya katakan tadi. Dari Yesus. Ya iya, dari siapa? Kapan Yesus mengajarkan poin-poin kayak begini. Enggak. Sementara di dalam Lukas, dengar-dengar. Lukas 16, nomor 17, Yesus berkata, Lebih muda, langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batang. Itu kata Paulus. Kata Tuhan. Di dalam ulangan 27, nomor 26. Terkutulah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Terkutulah. Tapi Paulus mengatakan, Ini jangan lagi. Kau mau diperbudak oleh aturan-aturan hukum-hukum tentang makanan dan minuman. Jangan lagi katanya. Dan kamu sebagai Kristen lebih percaya kepada Bapak Paulus daripada Bapak yang datang kepada para nabi-nabi Yahudi. Makanya Yesus mengatakan apa? Iblislah yang menjadi Bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Silakan. Silakan anda mati dalam keadaan Kristen. Silakan anda mati dalam keadaan menyembah makhluk yang ngaku Yesus. Silakan anda mati dalam keadaan merasulkan pembohong bernama Paulus. Silakan. Tidak ada paksaan. Tak ada paksaan. Kebenaran itu sudah dijabarkan. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. La ikraha fit din. Tapi ingat. Wa iya du'una illa syaitanam marida. Yang kamu sembah itu tak lain adalah syaitan yang durhaka kepada Tuhan. Selesai kita. Oke. Selesai. Silakan yang lain. Saya mau minum kopi campur masako dulu. Silakan. Saya mau tanya sama Abang Kepas satu lagi ini. Kebetulan saya juga udah ngantuk ini. Abang Kepas bisa tanya sama Abang Kepas? Satu aja. Bisa silakan. Silakan. Silakan Pak Gabor. Ini Abang Kepas. Saya mau tanya. Itu Yesus itu di mana di salibnya Abang Kepas? Silakan Pak Gabor.